Dimana ada pembukaan kantor organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris mendapat tanggapan dari pemerintah Indonesia. Presiden SB melalui staf khusus kepresidenan bidang hubungan internasional mengatakan Republik Indonesia akan meminta penjelasan dari pemerintah Inggris dalam waktu dekat ini. Presiden SB dan Ibu Negara melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke wilayah Gunung Bromo di Probolinggo. Di sana, Presiden bertemu pelaku wisata dan perwakilan suku Tenggara. Presiden juga menanggapi kabar tentang organisasi Papua Merdeka yang dilaporkan mendirikan kantor di Oxford, Inggris. Terkait kabar ini, pemerintah Indonesia optimis sikap pemerintah Inggris tidak berubah soal keutuhan wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kita ingin memindahkan penjelasan dari pihak pemerintah Inggris. Saya mendengar bahwa memang baru-baru belum lama ini sudah ada juga statement dari pihak pemerintah Inggris bahwa apapun itu, posisi pemerintah Inggris tidaklah berubah dalam hal pengakuan atas keutuhan wilayah NKRI dan tentunya termasuk Papua. Saya memaklumi bahwa ada kantong-kantong ya, di mana pihak-pihak yang memiliki simpati, katakanlah terhadap pihak OPM. Dan ini tentunya kita tidak bisa, harus membedakan sikap pemerintah dengan sikap segelindir orang ya. Dalam hal ini di Oxford memang ada anggota parlemen yang bersikap simpati terhadap Benny Wenda. Dan ini adalah sikap pribadi, kita garis bawahnya adalah sikap pribadi. Dan dengan demikian, apapun yang kita lakukan pada intinya adalah memastikan kebijakan umum, kebijakan dasar dari pihak pemerintah Inggris tidak ada perubahan.